selamat menikmati video ini agar kalian mengerti dan mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan hari ini selasa tanggal 19 September 2023 pengerjaannya masih mengosongkan kiosk pedagang yang ada di sepanjang bibir stadion Kanjuruhan dinding-dinding sudah nampak di ancukkan dan atap-atap lafon dari kiosk pedagang juga sudah diambil semua dan siap dikemas akan dialihkan ke tempat lain sementara untuk relokasi kiosk pedagang sendiri masih dikerjakan untuk kiosk pedagang sementara melalui video ini bisa disaksikan fasetnya sudah 80% karena itu sementara hanya berbentuk seperti itu nantinya akan segera dipermanenkan entah di sebelah mana yang jelas masih berada di dalam kompleks stadion Kanjuruhan diketahui stadion Kanjuruhan ini sangatlah luas jika teman-teman datang ke sini coba silahkan teman-teman berputar ke seluruh penjuru stadion ini di bagian belakang terhampar sawah yang luas sehingga membentang pegunungan yang ada di sebelah selatan itu adalah pembatas dari bibir pantai yang ada di kabupaten Malang sebelah selatan jadi di kawasan belakang stadion Kanjuruhan ini masih rindang banyak pepohonan sedangkan yang direlokasi berada di utara jalan ini proses sendiri berlangsung cukup cepat karena pengosongan kiosk pembongkaran dinding-dinding serta relokasi kiosk pedagang pun sedang dikebut kemungkinan dalam 2 minggu ke depan sudah bisa nampak fasadnya bagaimana kemudian untuk di dalam stadion sendiri pengerjaan masih belum begitu nampak hanya nampak sedikit pencopotan sheet atau bangku yang berada di tribun VIP dan VVIP nantinya itu akan dirombak menjadi single sheet sampai dengan ke tribun penonton ekonomi agar memiliki kapasitas yang memadai walaupun kapasitasnya jauh berkurang dari kapasitas stadion kanjuruhan sebelumnya berkurang hampir separuh teman-teman tapi ini adalah salah satu cara untuk bisa lolos dari sertifikasi FIFA agar bisa digunakan stadion kanjuruhan ini untuk pertandingan sepak bola terutama Liga 1 maupun yang lainnya kita ke depannya belum tahu apakah ini juga lolos standar digunakan sebagai salah satu pertandingan internasional nantinya mengingat yang direnovasi disini ada banyak yaitu stadion rumput lampu dari stadion sendiri akan direnovasi berikut rumputnya distandarkan sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian tribun-tribun akan dirombak sedemikian rupa sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kemudian ada pintu keluar dan masuk yang akan segera dibongkar dan akan diperlebar nampaknya dan untuk pengerjaan sendiri dijadwalkan akan selesai di awal tahun 2025 mendatang jadi mungkin selama satu tahun ke depan stadion kanjuruhan utama nampak lapangan utama ini akan disterilkan karena sedang direnovasi tetapi untuk venue lain seperti lapangan futsal indoor ada juga lapangan basket lapangan volley dan lapangan luar yang ada di stadion kanjuruhan ini masih bisa digunakan dan masih bisa diakses untuk umum jadi teman-teman yang kepingin kesini silahkan saja dia mampir kesini biar bisa menyaksikan langsung proses renovasi stadion kanjuruhan yang ada di kabupaten malang dan menikmati indahnya pagi hari di sebelah selatan dari stadion kanjuruhan ini masih terlihat ya itu banyak persawahan yang cukup sejuk dan rindang karena setiap hari disini baik pagi maupun siang banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga maupun hanya melihat-lihat kondisikan kanjuruhan sekedar berjalan-jalan dengan keluarga nantinya stadion kanjuruhan ini sepertinya akan menjadi home base kedepannya untuk area MAFC yaitu klub kebanggaan dari warga Malang sehingga bisa menongkrak perekonomian di sekitaran stadion kanjuruhan baik itu pedagang-pedagang maupun pengaisa rejeki dari stadion kanjuruhan ini bisa mendapatkan manfaat apabila stadion ini selesai di renovasi dan bisa digunakan seperti sedia kala di dalam bangunan gedung stadion kanjuruhan sendiri masih belum belum ada pelaksanaan pekerjaan sampai saat ini karena progresnya adalah membuat pagar keliling dulu dan mengosongkan serta mengevakuasi sisa bongkaran dari kiosk pedagang yang ada di stadion kanjuruhan pengerjaan 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 sendiri dilakukan oleh PT Waskitakarya dengan asumsi dana sekitar 331 miliar sedangkan untuk relokasi pedagang sedang dikerjakan bersama rekanan yaitu bank jatim dan untuk pengosongan kiosk pedagang dimenangkan tender oleh pihak ketiga yaitu antara Dispora dan pihak yang memenangkan tender tersebut dengan percepatan ini semoga stadion dan juruhan dijadwalkan selesai tepat waktu dan bisa mendapatkan sertifikasi secepatnya sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya dan untuk teman-teman yang ingin kesini jangan khawatir masih bisa diakses tempat ini jangan khawatir tidak bisa masuk tetap masih bisa masuk melalui pintu yang ada di sebelah kanan patung singa patung kepala singa yang ada di depan stadion kanjuruhan nantinya walaupun dipagar tempat ini masih bisa diakses oleh semua pihak yang ingin menggunakan manfaat dari kompleks stadion kanjuruhan sendiri situasi di pagi hari di segeliling kompleks stadion kanjuruhan tergolong cukup ramai karena banyak aktivitas warga yang sedang melakukan olahraga di pagi hari terutama di hari minggu ada pasar minggu disini jadi sempatkan kesini hanya sekedar untuk melihat ataupun menikmati berbagai macam makanan yang ada di stand pasar minggu di dalam stadion kanjuruhan sendiri untuk biaya masuk kanjuruhan apabila sudah siang dikenakan tarif seribu rupiah per kendaraan jadi jangan lupa kalau mau kesini silakan bawa uang kecil agar petugas tidak susah payah untuk mengembalikan kembalian uang dari kalian terima kasih dekat turin mengabarkan ini dari kaupaten malang see you next time selamat menikmati